selamat menikmati 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 oleh energi nuklir dan terdapat 439 reaktor daya berbasis nuklir yang berpasti di 31 negara dan energi nuklir adalah energi yang bebas emisi tidak menghasilkan emisi nah ini ada info menarik lagi dimana negara Jepang setelah kasus tsunami ya nanti cari beritanya tsunami di Fukushima banyak sekali reaktor yang di sudan di nonaktifkan sehingga jumlahnya berkurang paling banyak ya USA Perancis kalau disana kalian hidup suatu saat saya doakan ada yang ke Eropa kuliah ke sana melanjutkan di beberapa negara seperti ini bisa melihat reaktor manis naga nuklir yang pasti energinya yang disana tidak terbatas jadi listrik enggak ada yang namanya listrik biarpet ada listrik biarpet terang terus kelebihan energi nuklir itu gimana zero emission yang kedua uranium dapat diperoleh di semua wilayah karena terdapat di batuan seperti minyak yang spesifik region tertentu cari ya Indonesia itu punya bahan baku ketersediaan apa roh mater uraniumnya udah berapa nanti cari di berita cari di Google ditulis untuk tugas punya uranium ada berapa potensinya ya terus di cara mana failure atau kegagalan yang mungkin terjadi karena human error jumlah tenaga kerja yang sangat sedikit 10 orang untuk menghasilkan satu power play nah ini merupakan suatu project yang sungut saya yang sangat berbanding terbalik ya di mana kalau buat peltek nuklir itu berbanding terbalik investasinya udah besar tapi yang kerja cuman sedikit orang itu kan jelas emang-emang gitu makanya di Indonesia masih terjadi apa pro kontra sejumlah unsur yang sedikit memaksikan energi yang besar terus apalagi reaktor nuklir yang terbaru memiliki efekensi 2-10 kali lebih baik dan tentu kita baru saat ini juga didesain dengan antisipasi terhadap potensi reaktor melalai dan saat ini reaktor suhunya meningkat reaksi berjalan semakin lembut sehingga reaksi runway yang bisa menyebabkan nelahnya reaktor menjadi tidak mungkin ada kekurangan pasti ada ada kelebihan pasti juga ada keku kekurangan nah kekurangannya pak reaktor nuklir memerlukan investasi yang mahal dan biaya perawatannya tinggi oke limba hasil yang dihasilkan dari energi nuklir itu masih berbahaya dan waktu perlu disimpan dalam waktu yang begitulah lama untuk terjadi peluruhan terus limba proses juga bersifat radioaktif nah limbahnya aja radioaktif nanti kalau digunakan oleh sembarang orang bisa dijadikan untuk penelitian bisa menghasilkan apa mutan atau apa evolusi suatu makhluk mikroorganisme jadi kalau ada film-film X-men film-film tentang mutan-mutan adanya proses evolusi dari suatu makhluk itu karena apa keteladuran kita sebagai manusia dalam mengolah limbah reaksi nuklir jadi kan bisa menyebabkan apa sel-sel DNA dan RNA kita berepo evolusi dan harus disimpan bertahun-tahun dan menjadi tambahan bagi ongkos produksi masih belum ada sistem penyimpanan jangka panjang limba prosesnya dan nuklir power plant berbahaya bagi luar dan masyarakat jika terjadi kebocoran ini berarti PLTN nuklir itu bahayanya jika terjadi kebocoran aja ya nanti kalian perlu edukasi ke masyarakat yang belum tahu kalau nuklir itu sebenarnya tidak bahaya bahaya bisa cuman kalau apa kebocoran ada life cycle daripada energi nuklir pertama penyiapan uranium hingga siap digunakan dirator nuklir memerlukan tahapan mining dan miling konversi dan pengayaan terus pembocoran uranium sebagai fuel yang sepertikan ketahui yang digunakan itu U238 itu yang tersedia di alam sedangkan untuk proses uranium sebagai fuel itu U235 jadi ada hilang berapa 3 inti atoma setelah ini front endnya di paling depannya setelah uranin full digunakan ya berarti udah ada UA35 untuk masyarakat listrik selama 3 tahun fuel tersebut merarti beberapa teman laki yaitu temporary storage pembersihan ulang dan recycling before disposal nah ini gambaran life cycle nuklir nanti digambar ya Pak tugasnya jangan lupa ada warna-warnanya nah saya jelaskan pertama tadi tentang mining dan miling mining dapat berupa open pit ataupun underground tergantung kedalaman sumber mineral batuan dihancurkan dan disirim dan larutan asam sulfat untuk memisahkan uranium dari batuan dari tahap miling ada produk konsentrat uranium oksid U3O8 U3O8 dalam wujud padat berwarna kuning yellow cake batu otonsisa yang menjadi miling tadi disimpan dan disolusi karena tergolong limba redaktif dan mengandung logam perah nah sekarang berikutnya adalah konverkasi dan pengayaan pengayaan itu pesugian berarti pengayaan untuk membuat proses U235 sebagai fuel itu diperbanyak pengayaan caranya gimana U3O8 uranin oksid itu hanya mengandung 0,7% visil U235 isotop sebagian besar aktor membutuhkan 3,5-5% visil nah proses pengayaan itu dilakukan hingga apa 3,5-5% nah proses pemisahan visis ini untuk mengkatkan salah satu isotop relatif terhadap isotop lainnya ada 3 cara pertama uranin oksid dikonversi menjadi uranium di oksid untuk diubah menjadi uranium hexafluorid bentuknya gas dilanjutkan uranin hexafluorid dipisahkan berdasarkan isotopnya menggunakan konsep silex nanti kalian cari untuk tugas apa itu konsep silex singkat tanya apa digambar prosesnya terlalu uranin hexafluorid yang sudah dipisahkan berdasarkan isotopnya diubah menjadi uranium oksid jadi muter-muter gitu aja terus ya ini namanya silex separation of isotop using laser acid 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 ini proses apa separasi pemisahan dengan laser nah ini laser yang digunakan panjang gelombangnya 16,8 dan mikrometer dapat salar selektif meningkat berapa ini U235 F6 namanya apa tadi uranium F berarti apa hexafluorid f6 terus fuel fabrication nah ini fuelnya ini uranium oksid dengan kandungan U235 yang lebih banyak dibuat menjadi keramik pallet nah kayak pallet-palletnya proses yang digunakan sintering pada suhu 1400 serius nah sedangkan yang habis pakai fuelnya yang sudah terpakai akan mengandung 0,9% U235 ya jadi masih ada unsur U235 nya walaupun sedikit dan 0,6% visil plutonium dengan sekitar 90% U238 nah tadi yang paling banyak ini nah sebagian U238 tetap mengalami visi menyumbang 30% kebutuhan energi dan berubah menjadi plutonium jadi bahan bakar untuk nukle itu ada uranium plutonium terus tohtorium terdapat 2 alternatif untuk treatment fuel habis pakai nah pertama reprossing untuk memperoleh kembali bagian dari fuel yang bisa digunakan sebagai fuel berarti yang udah hampir habis itu bisa digunakan lagi jadi kalau minyak kan dipakar habis kalau ini nggak dipakai bisa ada lagi dipakai lagi muter-muter penyimpanan jangka panjang tanah proses long term storage dan final disposal without reprossing nah reprossing itu kaya apa? memisahkan uranium dan plutonium dari limba proses fuel habis pakai dipotong-potong dan dilakukan kelarutan asam kuat untuk mengambil saen sawah yang bisa diproses untuk jadi fuel lagi yang muter-muter tetapi ini menginginkan uranium dan plutonium menjadikan fuel lagi nah sekarang terakhir recycling dan disposal plutonium dapat langsung dibuat menjadi mixed oxide fuel dimana uranium oxide dan plutonium oxide dikombinasikan plutonium dapat berfungsi sebagai pengganti U235 saat ini dari ulang usage fuel menjadi perhatian mengingat potensi plutonium yang kepedaannya selalu terbentuk ketika U238 masuk ke ratur nuklir dengan pembuatan MOX apa? mixed oxide nuklir porpen mampu menunda pembelian uranium yang diperoleh langsung dari tambang jadi masih bisa memakai sisa-sisanya gak mesti harus kalau kita kan lihat PLTU batubaranya selalu di jok-jok terus ya diisi-disi terus walaupun ini gak gak perlu menunggu beli uranium yang baru bisa memakai yang lama reaksi V2358 menjadi pluronium juga menjadi fokus riset saat ini ya sekarang disposal timbahnya 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 proses berfujud padat dan volume kecil tidak diperlukan alat pengepresan jadi gak usah digencet ke pres ya volume nya udah kecil nah beberapa negara yang punya PLTN menyembakati bahwa penyimpanan sekalian sembangan limba pabrik nuklir diwajibkan 500 meter di bawah permukaan tanah dalam kondisi tertutup nah ini yang proses-prosesnya jajinya evolusi makhluk hidup bisa saja ada mikroorganisme yang muncul lepas ya nah, nuclear power plant sebenernya gak sama kayak PLTU, pakar-pakaran masa energi panas perbedaannya apa? diproses secara makhluk panas kalau PLTU kan batu bara ini nuklir ya hasil panas ini untuk reaksi fisi sebagai sumber energi membangkit uap nah ini nuclear power plant digambar ya tugasnya gambar kayak gini jangan lupa pola warnanya diberi keterangan ada ketel uap jangan lupa prosesnya ada air, uap nah ini gambar-gambar kayak gini ya kalau uap warnanya merah, air warnanya biru intinya sama pemanas reaktor uap, uapnya mengarahkan turbin ada kondensur pendingin turbin terhubung generator masalah listrik udah nah ini ada nuclear power plant ada reaktor air ringan, air berat, dan reaktor grafiti nah sekarang lawan perusahaan telten dunia menggunakan jenis reaktor air ringan nah reaktor air ringan itu menggunakan air sebagai media pendingin dan moderatornya jenis reaktor air berat menggunakan deuterium sebagai media pendingin dan moderatornya ya perbedaannya disini antara air ringan dan air berat nah moderator itu apa? untuk menurunkan energi neutron yang terbentuk setelah neutron termal mengalami reaksi visi agar neutron baru ini dapat meneruskan reaksi visi berikutnya jenis reaktion untuk pembentukan neutron yang baru lain semakin tinggi energi neutron semakin kecil kemungkinan jenis reaksi terjadi oleh karena itu suhu yang dihasilkan berupa energi semakin tinggi tidak akan menyebabkan run away reaction nah proses pembangkitan uapnya ada dua yang langsung dan tak langsung yang ini reaktor air didi yang pembentukan langsung dengan reaktor air tekan kalau reaktor air didi itu kondisi operasinya dalam suhu 250 derajat celcius dengan tekanan 70 atmosfer pembangkitan uap langsung terjadi di dalam reaktor untuk komponen radioaktif ikut menguap sehingga perlu ada komponen pemisah yang terintegrasi dengan reaktor dan dengan sesen reaktor menjadi lebih berumit nah ini digambar lagi ya untuk reaktor air didi tugasnya gambar-gambar aja biar kalian itu bisa merasakan belajar ya berikutnya reaktor air tekan kalau ini pendingin primer sekali semua reaktor H2O masuk pada tekanan 150 atmosfer nah ini tekanannya lebih besar cuman suhunya lebih rendah pendingin primer naik suhunya menjadi 320 derajat celcius dan dingin hingga suhu 290 derajat celcius dengan pendingin sekunder nah pendingin sekunder biasanya H2O juga akan menguap dan menjadi steam bertekanan untuk masing listrik nah disini ya prosesnya air pendingin primer yang bawa unsur-unsur radioaktif diadikan hanya sampai pembangkitan uap tidak sampai turbin pemeriksaan dan perawatan sistem sekunder komponen sistem sekunder ada turbin kondensor pipa penyalur ada pompa sekunder menjadi mudah adalah koka nah ini reaktor air tekan nah ini kalau gambarnya prangsela bisa cari di google untuk digambar lagi ya sekarang yang terakhir pertanyaan saya kapan Indonesia makin nuklir ya kalian bisa jawab ditulis di tugas juga ya kapan Indonesia makin nuklir oke sekian informasi tentang kontak kuliah ini terbarukan dengan topik energi nuklir cukup sekian mohon maaf kalau ada salah kata wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh